pentingan udah ganti yang baru udah terpasang juga kiri kanan baru lahar juga soalnya mountingnya ada retak ya udah pada retak nih mountingnya, setelah dicobain goyangnya itu tetap masih ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu sukses selalu semuanya dimanapun teman teman berada kali ini ada unit pario belum ada dua minggu kurang lebihnya datang kesini habis ganti lahar depannya datang lagi kesini membawa keluhan hampir mirip ya keluhannya yaitu saat laju atau jalan di bagian sini jok ya bagian pantat agak goyang ya agak goyang-goyang hampir semua hampir semua di cek ya sampai mountingannya ternyata 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 yang sekarang keluhan sekarang yang kemarin yang kemarin enggak apa-apa ini karetnya longgar ternyata jadi yang dialami motor ini cover ini cover ini ya yang ada di sini ini udah dilepas ya cover bawahnya kita lepas supaya si bautnya enggak ketutup ya kita lepas covernya cover bawah dan kenal pot juga dilepas nah ini kenal pot udah saya lepas ya supaya si baut ini dan emurnya enggak ketutup ini udah pakai kenal pot custom ya jadi agak menutupi si emurnya kuncinya enggak bisa ketutup lakukan ini kita lepas dulu dan ntar sebelah sini kita ganjel ya nah teman-teman ya sekaretnya udah retak-retak ini jadi udah lepas dari bos tengahnya jadi bosingnya ada dua ini bosing yang buat luar yang nempel direngkes terus yang kecil yang buat bosing bautnya jadi bosing luar sama bosing dalam dicor sama karet nah si karetnya ini udah retak-retak mulai lepas jadi goyang ya bosingnya udah gak nempel lagi ke bosing yang tengah ya kita ketop dulu ini dorong ke kiri baut asnya baru ntar sebelah sini kita ganjel jadi bisa juga dibalik kita pasang lagi bosing yang disini harus dipasin dulu ya temen-temen hati-hati soalnya ini rengkesnya tipis ya mulai masuk ya bosing yang sebelah sono dan si karet engine mountingnya mulai keluar nah ini temen-temen ya bosingnya lepas ini temen-temen ya mountingan udah ganti yang baru udah terpasang juga kiri-kanan baru lahar juga dua minggu yang lalu udah diganti nah sekarang mounting udah ganti juga soalnya mountingnya ada retak ya udah pada retak nih mountingnya nah mounting udah ganti semua pakai yang orinya ya sebarusan setelah dicobain goyangnya itu tetep masih ada lahar baru mounting engine baru shock juga nggak bocor tetep aja masih goyang apalagi ini baru hujan ya pas saya tes berasa banget ban ini udah dikencengin udah dikempesin maksudnya bukan kempes banget tapi dikurangin tekanannya tetep masih aja goyang oke temen-temen setelah di cek lagi setelah saya putar-putar ini banyak ternyata bannya ada yang kembung sebelah ini kembung sebelah nih temen-temen ya nah ini nggak rata nih posisi bannya ini agak kembung nih dari sini ke sini kembung nah kesininya miring ini normal coba perhatikan ini dinding yang normal nih sisi yang normal agak ini ya siku tajam pinggirannya nah kalau ini kembung nih nah disini yang sangat jelas disini di bagian tulisan tubeless ini kembung kayak amil ya jadi ini bikin goyang si posisinya nggak rata tuh ini pada kembung bannya padahal ini ban hitungannya belum lama ya makanya saya nggak berpikiran bahwa yang kena itu ban atau yang bikin goyang itu ban karena ini hitungannya masih baru nih pada kembung begini ya pinggirannya nah ini kembung ini rata ini kembung lagi nah ini parah ini parah nih kembungnya ini pembuatan 2022 nih kesimpulannya masalah yang bikin goyang di saat jalan seperti ban kempes yaitu ban belakang yang kayak ular ya udah nggak rata padahal ban belum lama diganti tip buat temen-temen untuk penangani suatu masalah di sepeda motor harap teliti dan sabar jangan buru-buru ya jangan buru-buru kitanya dan jangan buru-buru si pemiliknya kita harus ngobrol dulu ngomong dulu bila mana pekerjaannya dilihatnya gampang cuman dikerjakannya agak sulit dan makan waktu jangan seperti saya ini ya saya ini nyampe ya kurang lebih tiga minggu ya cuman berhubung orangnya sibuk kerja jadi si motor begitu jadi diambil pakai ntar kalau ada keluhan lagi baru dia ngebel nah kesininya nggak langsung besokannya kesini ntar lagi kalau dia libur makanya ini agak lama juga waktunya penyelesaiannya agak lama kurang lebih tiga mingguan lah dia dia nggak waktu liburnya nggak selalu sabtu minggu ya kadang dia malemnya masuk siangnya libur setengah hari jadi jarang ketemu dan jarang ada waktu untuk penyelesaian masalah di motornya mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami buat teman-teman dalam menangani masalah seperti pario ini assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sukses selalu